Komisi 6DPR mempertanyakan rencana impor kereta listrik KRL bekas, padahal industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kereta dan menuding KCI sengaja membuat skenario impor. KCI membantah tudingan itu dan mengaku telah melakukan berbagai upaya di tengah kondisi sulit akibat pandemi. Komisi 6DPR RI mempertanyakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, Kereta Komuter Indonesia atau KCI, yang suka mengimpor kereta real listrik bekas di saat industri dalam negeri mampu untuk memasok kebutuhan KCI. KCI juga dituding tidak becus dalam membuat perencanaan pengadaan KRL untuk mengganti kereta yang akan pensiun tahun 2003 ini. Dan seolah sengaja membuat skenario agar bisa mengimpor kereta dari Jepang. Padahal industri dalam negeri dalam hal ini PT INKA mampu memasok kebutuhan akan kereta ini. Ini kita COVID, duit nggak ada. Berbagai skenario kan bisa, Pak. Ya, berbagai skenario kan bisa. Apa skenario yang bisa? Pertama, Bapak bisa melakukan retrofit. Ya, kalau memang uangnya nggak ada. Biaya retrofit itu adalah 40% dari biaya beli kereta KRL baru. Nah, butuh berapa lama retrofit? 14 bulan. Jadi, Bapak bisa ngakalin juga dengan retrofit. Tapi memang niat awalnya, memang tidak ada rencana beli KRL dari INKA, dan juga tidak ada rencana keretrofit. Dari awal memang rencana awalnya hanya beli KRL bekas dari Jepang. Sebenarnya, import kereta bukan barang baru ini. Apa? Barang bekas aja deh. Kereta bekas ini, Pak. Sebenarnya ini bukan baru terjadi di KAI. Ini udah lama KAI ini import barang bekas. Dan sampai karena seringnya sepertinya KAI ini ketagihan mengimport barang bekas ini, gitu loh, Pak ya. Itu sampai Menteri BUMN 2013 itu sudah melarang mengeluarkan moratorium untuk mengimport kereta bekas ini, Pak. Dibikin dengan berbagai macam alasan, sehingga barang kalau dari INKA baru bisa muncul tahun 2025, sedangkan kita sudah perlu barang 2023. Maka dari itu tolong kita import dulu. Kan begitu? Atau sekarang kan ada yang mengargumentasi, Pak, kalau Bapak kalian semua dari awal agak becus aja, harusnya kita nggak perlu import sama sekali. Kita bukan masalah dengan import juga, sebetulnya. Kalau yang diimpor barang baru bagus, meyakinkan, dan kemudian akan dipakai buat contoh oleh INKA ke depan, untuk kita tiru nih teknologi bagus supaya ada transfer of teknologinya, ya nggak apa-apa juga. Menanggapi hal ini, mantan direktur utama KAI, yang saat ini menjabat direktur pengembangan INKA, Ropik Lusdi Azhar menjelaskan, pihaknya tidak serta-merta memutuskan impor tanpa mempertimbangkan untuk membeli kereta dari dalam negeri. Ropik menyebut saat COVID, manufaktur sedang mengalami kesulitan produksi, dan pihaknya telah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait KRL yang sudah usang. Seolah-olah, kalau INKA tidak menyentuh saya tidak memesan, bukan kayak gitu, Pak. Mau nijin, Pak. Ini saya... Betul, Pak, minta dukungan INKA. Dukung dulu kita untuk impor nanti. INKA. Betul, Pak. Mau nijin. Betul, Pak. Bukan begitu, Pak. Makanya ini kita kasih kesempatan, Bapak menjawab, karena memang tuduhannya cukup serius. Betul, Pak. Saya mohon izin, Bapak, waktu itu saya sebagai dirut KCI mencari solusi. Karena dengan situasi saat pandemi yang tadi disampaikan, ya, secara keuangan korporasi sudah tidak mampu lagi kami, Pak. Tapi bagaimana kami memotret ke arah ke depan, di tahun 2025-2026, apa yang harus kami lakukan? Direktur Utama Kereta Api Indonesia, KAI Didik Hartan Tio menegaskan, tidak ada niat sedikitpun untuk terus mengimpor. Dalam lima tahun terakhir, hampir semua kebutuhan KAI dipasok oleh INKA. Kepada orang sekecilpun dari kami untuk mengimpor ini terus-menerus. Bapak-bapak bisa lihat betapa dalam lima tahun terakhir, hampir semua kebutuhan kami, baik untuk kereta maupun gerbong angkutan barang, itu semuanya ke INKA. Bisa dicek. Didik menyebut pelaksanaan impor atau pengadaan kereta rel listrik bekas dari Jepang masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Ada setidaknya tujuh poin yang akan direview oleh BPKP. Di antaranya, ketepatan jumlah kebutuhan impor kereta bukan baru tahun 2023-2024, wajaran biaya pengadaan kereta impor bukan baru 10 trenset tahun 2023 dan 19 trenset tahun 2024, jaminan suku cadang, serta harga dan kualitas pengadaan KRL bukan baru ini. Direktur Utama Kereta Komuter Line atau KCI, Suryawan Putra Hia mengungkapkan, pengadaan KRL impor bekas masih akan dilakukan tahun depan. Tahun depan, menurut Suryawan, ada dua opsi dalam pengadaan kereta, yaitu melakukan retrofit secara menyeluruh atau mengupayakan sebagian retrofit dan impor KRL bekas. Pelaksanaan retrofit akan dilakukan lewat PT Industri Kereta Api atau INKA untuk menggantikan kereta yang pensiun. KCI sudah memesan 16 rangkaian kereta baru, trenset atau 192 unit kereta ke INKA, namun baru bisa beroperasi tahun 2025, sehingga opsi impor KRL dibutuhkan KCI. KCI akan mengganti 10 rangkaian kereta atau trenset di tahun ini dan membutuhkan 19 trenset di tahun 2024 untuk mengkonversi kereta lama.